Lembaga Amal Aksi Cepat Anggap atau ACT akan melayangkan perbohonan pembatalan pencabutan izin kepada Kementerian Sosial atau Kemensos. Namun terkini Kemensos menyebut izin yang telah dicabut tidak bisa dibatalkan. Kedatasi begitu ACT bisa mengajukan izin baru secara bertahap. Dikutip dari tribunews.com, Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos Raden Rasman memberikan penjelasan. Pihaknya mempersilahkan ACT untuk melayangkan surat permohonan pembatalan pencabutan izin. Namun menurutnya bila ACT hendak beroperasi kembali, ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni ACT harus mengajukan perizinan baru. Adapun untuk pengajuan baru itu dilakukan secara bertahap. Diungkapkannya ACT harus memenuhi syarat dari pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian lanjut untuk memperoleh verifikasi kembali di pemerintah provinsi. Setelah itu baru bisa disahkan oleh Kementerian Sosial. Terkait perolehan verifikasi dari tingkat provinsi, pengajuannya harus disesuaikan dengan domisili kantor ACT beroperasi. Dalam hal ini, alamat kantor ACT berlokasi di Jakarta Selatan. Untuk itu, lembaga amal tersebut harus mengajukan izin ke pemerintah kota Jakarta Selatan terlebih dahulu. Ada tahapan screening bertingkat yang harus ditempuh ACT. Hal ini untuk mendapatkan kembali perizinan operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!